cuy iya 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 mode kesukaan gue dateng juga cuy cuy akhirnya sorry banget baru sempet rilis nih ya gue udah gak sabar banget nih pengen review di si mode yang sebelah-sebelahan atau side-by-side ya setelahnya cukup lama gue pakai apa namanya ambition mode isi side gue keluar model terbarunya bukan dari ambition melainkan dari aspire mix desain by sandbox juga wih model sih jujur dan fitur gue lebih demenan ini udah gak sabar banget tapi tak dulu thank you dulu sama Sarah Vepo sudah kirimin barangnya buat gue review ya kesampean juga nih gue review di barang langsung aja di Vepo Cuy Unboxing kek disa Oke ini kerdusnya kita zoom dulu dapat apa aja nih keterangannya kalau kelihatan ya dapet modnya baterainya enggak termasuk dan nah dia tuh bisa pakai baterai kecil ini gue bingung belum nih maksudnya gimana nih dan kita dapet dua spare fixing screw dapet skrunya ya dan user manual simple gitu doang sumpah keren banget menurut gue pribadi ya ini udah gak sabar banget nih gue dapet varian yang warna jet black kita langsung buka aja seperti apa sah kesamping ini apa nih prestige aspire engineering boleh-boleh siap bang jago nih kita buka dulu nih ya sah wih sumpah keren sih ini luxury banget berasa beli barang high-end-nya dan disini kita lihat dulu ada apa nih ya nah ini dapet kartu gue nggak tahu nih maksudnya apaan nih kalau kita buka ya kartunya dapet user manual dan sumpah cuy ini user manualnya keren deh bahannya tuh kayak bahan kertas biasanya kan kayak kertas yang glossy tuh nah ini tuh kayak apa ya gue bilang kayak kertas kertasnya itu bertekstur gitu biar mengesankan ini tuh high-end gitu ini sumpah keren cuy kertasnya warnanya juga agak kuning wah gue seneng banget dan nah dan yang gue demen selalu aspire selalu bikin user manualnya bahasa Indonesia duluan yang ketika dibuka ada keterangannya nih ID informasi kesempatan keren gak sih dan ini beneran bahasa bahasa Indonesia doang enggak ada bahasa Inggris ya gua acungin jempol buat aspire keren banget kita langsung lihat aja manualnya yuk oke di sini dapet ya mix mode tempat baterai scrub baterai dan buku panduan nah disini modelnya sama ya tutup baterainya di atas ini ada tempat baterai ini selongsong yang kiri nah disini ternyata ada skru ini konektor 510 nya dan ini komponen atasnya nih bodinya dan dibawahnya lagi di sini ada firing button Oh dia plus minusnya di samping ya habis itu layar petunjuknya di bawah dan disini ada keterangannya nih dia 1-60 watt ya ada fitur ref voltasso 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 sama bypass wih oke juga ya sumpah first impressionnya gue langsung seneng banget sumpah demi apapun kayak ini dalamnya ini aja dan ini kita masukin lagi nih keren leksuri banget buat gue packagingnya gue salut sih sama aspire oke dan nah cuy keren banget cuy ngeblur kan gue zumblur cuy sumpah leksuri banget cuy gue gak bohong ini yang gue pegang warnanya full black ini warnanya memang beda ya cuman keterangan disini jet black disini tampilan standarnya gue rasa nah ini gue dapet yang jet black cuy full hitam disininya ada kayak kertas desain by sandbox ada list warna gold sumpah loksuri banget gue baru umur-umur beli mod keren gini nih kita buka yuk seh mimika aja ya kita langsung ambil wih sumpah gue pake film James Bond nih gue kayak dapet pistol khusus dia nih udah keren-keren gue ngambilnya norak pake kuku lagi nah ini kita ambil yuk barangnya ngambilnya gue norak banget usah ya maafin ya seh cuy sumpah gue gak bohong nih keren aduh ini jangan sampai gue bilang best side by side mod 2020 nih ini jet blacknya keren banget cuy sumpah gue gak bohong ya Allah wah aduh atasnya juga ini ini solid banget cuy asli gue gak bohong asli tuh ini buat gue pribadi build quality nya lebih berat lebih solid ya cuy ketimbang ya kepunyaan gue satu-satunya itu jujur peweknya juga sama-sama pewek sih cuy gue gak bohong ini ini aduh wuk firing buttonnya wuk terus cuy gue masih terkesima dulu cuy dan oke 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 jangan lama-lama ini kita taruh dulu nah ini ada spare nya ini 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 selongsong baterai nya nih ya ini selongsong baterai nya kalo mau pake 18350 nanti kita bakal cobain di dalamnya ada apalagi yuk kita dapet skrup nya ini kayaknya skrup buat yang baterai 18350 disitu di dalamnya ada apalagi kosong ya sumpah-sumpah keren banget keren banget gue udah gak sabar buat nyobain ini kita masuk masukin dulu aja yuk sekarang kita pasang baterai dulu yuk nah ini bukaan baterai nya di atas ya keren juga nih warnanya juga hitam dan tetapi tetep ya sayangnya ada celah nih lubang karena ya memang fungsinya untuk fanholenya cuman kalo ketetesan liquid ketempat air atau semacamnya ini kita selebor itu sayang aja bisa khawatir konslet cuman menurut gue ya 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 udah lah ya ini ya belum selesai nyata ini kita pasang coba pake yang 1850 dulu nanti kita bakal cobain kalo pake yang kecil 18350 ya nah ini tampilannya kayak gini nih sip cukup ya cukup mateng nih cukup pas jadi kayak gini keren banget sumpah jet black nya gue nasib banget all black itu ini bisa pake 22mm kita coba nyalain dulu nah dia langsung nyala ya ini layarnya menurut gue pribadi nah layarnya menurut gue pribadi kayak dibawahnya keren ya ada desain by sandboxnya lebih jelas lebih nandain kalo ini high-end banget menurut gue pribadi ya nah kalo belum ada atomizernya keterangannya disini cek atomizer ya tampilannya pluk kayak dna60 menurut gue pribadi pluk juga kayak emission modes gue ini ada tampilan ohm nya berapa ada tampilan voltase dan tampilan ampere ini 13 watt kita pasangin dulu biasa the only one RTE gue seberapa keren warnanya agak belang sorry banget gue nggak punya hati warna hitam kebetulan gue pasangin di kaipun prime gue ya ini 22mm dan yap masih ada celah mungkin ini bisa sampai 24 cuman sejast gue ini tetap sampai 22 sih nah nih tampilannya ya ya cukup oke lah ya ya maksudnya asli keren banget sih ya anda ini all black makin ganteng gue jadi pengennya hari ini MPT apaan yang all black MTL ya nah ini kayak gini tampilannya panjangnya cukup oke digenggam jujur ya gue pribadi lebih solid ini lep pewek sih sama tapi lebih solid ini karena mungkin build quality-nya yang beda ya menurut gue pribadi jadi kayak lebih berat nih ya kalau misalkan gue bantingin nih nah kurang lebih tingginya mereka sama menurut gue pribadi beda dikit lah ya tingginya beda sama cuman karena si ambition ini bahannya plastik ini agak mungkin zinc alloy atau aluminium alloy ya jadinya agak lebih berat dan ininya ini juga sama-sama stainless nih berat cuman ini keren aja gitu dan banyak apa sih ini ada pair sorry ada scrubnya terus juga ini juga stainlessnya beda makanya menurut gue lebih berat aja sedikit sih ya jadi gue ngerasa lebih solid secara digenggam sama-sama peweknya menurut gue pribadi sih ya nih kalau misalkan gue sebelah-sebelahin nih cuma jujur juga mesin hakses sama yang ini tuh kalau kan kayaknya nguras kantong nih nih kita bisa lihat keterangannya di bawah ya nih ya nih daily-nya kaipun gue ya nih kebaca di 0,81 ini wadnya atur wadnya di sini ya wih keren banget cuci nah nih kalau pencet firing sama plus dia mbak masuk ke mode voltase kalau misalkan dipencet lagi dia ini B bypass ya ada logonya nih aduh nggak kelihatan sorry nah ini ada huruf B itu bypass kalau kita pencet lagi dia balik lagi ke wad oke nanti kita bakal cobain gue udah nggak sabar banget nih sumpah nah yang sekarang mau gue lakuin adalah gue mau nunjukin kalau fitur lainnya dari dia selain build quality-nya yang cukup solid adalah dia bisa pakai baterai A18350 dimana baterainya itu lebih kecil gokil nggak cuy kita langsung cobain aja yuk pertama kita buka dulu kita keluarin dulu baterainya kita obrak upgrade dulu nih cuy ini kita buka dulu aja ya sip nah ini untuk ngebuka ininya ini kita harus buka scrub dua ini pakai obeng apa nih segi lima lah ya bilangnya ini kita keluarin dulu aja ini kita buka beneran gue ada obengnya langsung aja yuk ini kita buka si scrubnya dulu nih cuy nah ini kita puter aja nih nah jadi dia tuh ngelepasin bodi atasnya dulu nih cuy nih ya Tuhan sampai kecabut ini kalau ditarik nih sip nah dia tuh ini bodi nih cuy kalau teman-teman mau lihat ini keren nih kayak gini kayak slongsong doang nih ya ini asli-asli gue masih naksir banget cuy mandi bareng jangan sampai gue beli belum gajian nah ini slongsongnya bisa dicabut tinggal diputar aja sama temen-temen slongsongnya nah ini slongsongnya kalau mau dipasang pakai 18350 kita pasang slongsong yang kecil ini kita tinggal posisi gimana nih ya oh nih tinggal kayak gini aja diputar sip sampai kenceng tinggal masukin baterainya kalau teman-teman punya pakai 18350 plusnya dibawah dan ini bisa langsung dipasang nah ini teman-teman kalau bingung ini bang bisa pakai ini ania lagi nggak mungkin bisa kita cobain aja ini kita masukin nih ke dalam terus nih dipenekin nyata nggak bisa cuy begini nih yang gue tahu nih kalau diginiin lagi Oh bisa nih cuy bisa-bisa sorry kebalik bisa nih cuy dimasukin caranya gini aja ini murnya diambil aja skrutnya diambil aja nih tinggal dipasang begini nih eh dan jalan-jalan nah tuh kalau mau yang simple ya cuman gue nggak tahu ini bisa lepas apakannya kayaknya bisa lepas sih cuy cuman nih kalau dipasang jadinya kayak gini yang lucu juga sih kecil manggak tahu deh ini umurnya sedalam apa mungkin bisa coba kalau gue puter terus kali ya Oh udah mentok sih cuy mungkin teman-teman yang udah pernah punya putih tahu cara-caranya gimana jujur nih first impression gua nggak mau nyoba lama-lama mungkin ada yang tahu kalau mau pakai ininya tetap gimana caranya kakak boleh dikasih tahu ya Nah ini gue mau langsung kalau mungkin ada gampang dan ini pakai baterai 18350 ini unik cuy lu kayak beli satu mod tapi bisa jadi dua mod bisa jadi dua model lu mau pakai versi kecil sumpah keren cuy hilang hilang dong cuy hilang masih pewe dong cuy lu mau jadi kecil atau lu mau jadi panjang lu beli satu barang kayak dapet dua barang worth it banget cuy pada belum masuk overallnya nih nih kalau gua pasangin sama typhoon gua lagi nah jadinya agak lucu sih cuy kayak gini nih cuy cuma tetap ya enak-enak aja sih cuek-cuek aja sih maksudnya unik-unik aja sih menurut gua pribadi ya cuy ya kalau misalkan modelnya kayak gini Oke tadi fiturnya udah bodinya udah gue jujur seneng banget nggak usah mama langsung masuk di Febci first impression cek this out cuy ini barang unik kesukaan gue gue masih pakaiin baterai yang 18350 gue penasaran lucu ya jadi kayak jomplang sih cuman buat gue masih oke lah nih setelat banget kayak megang RTA doang kelihatannya ya nggak sih jet black kayak gini ini pakai 18350 nanti kita cobain pakai extensionnya yang si 18650 ini oke gua pakai typhoon Prime Likudnya gue lagi pakai 5lb yang castelong dia 30 mg kapasnya gue pakai bacon Prime coil-nya esok ah koil-nya pakai mikrum 26g ya gue dapat di gue lilit sendiri lupa gue 7 lilit kalau nggak salah ada apa 8 lilit dapat di 0,85 watt gue coba main di 16 watt ya gila buat MTL-nya ada lagi mod kayaknya sih ambition mod gue pensiunkan seperti ya Bismillahirrahmanirrahim kaget cuy galak juga cuy gue sih ngerasa chipnya mungkin nggak nggak jauh beda sama ambition mod ya kalau layarnya sih pasti sama layar doang cuman gue kaget nih lebih galak cuy Yes gue ngerasa disini lebih galak nih gua nggak tahu karena pakai baterai 18350 apa-kenapa tapi kayaknya chipnya gue berasa lebih galak Coba kalau misalkan gue naikin ke 17 watt ya 18 deh ini gue coba naikin di 18 watt Bismillahirrahmanirrahim firingnya lebih galak rasa si castelong nih kokonatnya dan rempah-rempahnya juga cukup keluar balik lagi ke RTA coiling lo wicking lo dan lo pakai liquid apaan cukup oke nih sekarang gue mau cabut bukan mau mau cabut pergi cuy gue mau cabut udah penasaran gue udah hilang pakai baterai 18350 jadi kecil gini ternyata oke juga nggak jelek-jelek amat dan gua mau coba pakai extensionnya yang panjang 1850 nya nih ya nih tinggal dipasang aja nih nih urutannya gini ya masukin slongsongnya dulu diputer dulu sampai nutup sah udah nutup kita pasang si skrupnya nih nah sama si bodi di palanya skrupnya udah pakai obengnya diputer dulu jangan lupa gila beli satu mod model high-end tampilan naik keren lu bisa jadi single baterai 1850 atau 18350 komplit keren banget berasa beli satu mod jadi dua mod menurut gue pribadi ya wah sumpah coba nih keluar duluan nih keren banget jet blacknya sumpah gue nggak bohong gue naksir banget kalau gue banding sama easy side gue kayaknya gue lebih suka sama ini sih gue pribadi ya nih ya tampilannya keren banget ya cuy ya hancur cuy indah banget nih cuy kita cobain yuk sama 0,82 ke deteknya kalau nih kayaknya kurang kenceng nih sip kita puter dulu sama 0,82 gue coba main di 18 watt bisa digenggam lebih solid cuy lebih berat gitu iya cuy gue ngerasa menurut gue ya ketimbang ambition mods gue nih ketimbang ambition mods gue gue ngerasa gue nggak tahu kalau cipnya sama atau enggak ya beda APT mungkin beda juga ya cuma gue ngerasa ini lebih galak dikit tetap masih masih enak buat MTL-an ya kita firing tuh rem upnya tengung gitu bener-bener kalau ini kan memang gue demennya memang ngebawa smooth banget gitu ces gitu tapi ini ada dongkrakan tenaga sedikit menurut gue pribadi disini dan modelnya lebih hancur solid banget cuy keren banget gue naksir banget aduh kayaknya kamu pensiun dulu ya gue kayaknya pake ini dulu deh oke masuk ke pros and cons consnya consnya standar sih sama kayak ambition mods gue sayang ya ini ada lubang diatasnya menurut gue takut gue pernah ketumpahan liquid atau semacamnya khawatirnya konslet cuman ya emang salah satunya fan roll yang ada untuk celah di baterai emang disini doang konsen menurut gue itu aja sekarang kita masuk ke proses desainnya sama ini sorry ya sorry banget ini banget ini banget ini banget apalagi dia tuh ada 3 warna jet black itu taksido itu corongnya beda corongnya doang warna silver terus juga bawahnya nih list baterai ini juga warna silver kalau nggak salah sama warna warna putih semua tuh kayak kayak silver stainless steel ini keren banget desainnya keren buat gue build qualitynya lebih solid bahannya kayaknya lebih kokoh gitu ya menurut gue dan oke banget pros keduanya lu beli satu mod berasa beli dua mod bisa pake extension 18350 lu mau jadi kecil bisa lu mau jadi panjang bisa terus modelnya lebih tough lebih keren terus subjective sih ada tulisan sandbox ini berasa beli mod sandbox pada bukan ya desainnya doang dari sandbox oke banget pros ketiganya unik nih buat temen-temen suka MTL yang agaknya geret nggak nyeternya geret banget ini firingnya buat gue lebih kuat daripada ini tapi balik lagi kalau temen-temen suka yang firingnya santai aja ini cukup menurut gue pribadi ya bukannya gue ngebandingin atau apa karena kebetulan yang side by side karena gue MTL dan suka side by side ya gue compare aja kayak gitu prosnya itu terus juga pros keempatnya desain boxnya dan paketnya keren lu berasa beli mod high-end banget cuy menurut gue pribadi top banget deh beneran masuk overlay worth it apa gak worth it banget lu bisa dapetin barang ini di harga yang jet black tuh kalo gak salah 850 ribu bisa cek IG nya sarang papers ya cuy lu harga kurang lebih sama apa 900 gitu cuman lu bisa dapet dua fitur bisa jadi mod kecil mod gede itu keren aja buat gue cuy worth it banget wajib beli menurut gue pribadi ya buat yang MTL atau yang gak MTL lu bisa pakai yang kecil bisa pakai RDA 22 juga 24 juga masuk menurut gue aduh ini udah keren banget menurut gue pribadi wajib banget buat dibeli tampilannya ganteng banget gua galau sampe sekarang sumpah digenggam juga stealthnya dapet PW nya dapet lebih solid dan kalo lu naro udah gak kayak mod mod biasa udah kayak mod high-end mungkin lu terkata pake mod apa ini tuh kayaknya kalo dilihat kayak lebih berkarakter oke thank you banget gitu aja bisa di klik subscribe kalo suka videonya klik tombol lonceng berada notifikasi di face kalian kalo mau klik di komen dan sarang feel free buat tulis di bawah oke thank you banget udah nonton video gue bersama gue Reza di Febci see you next video do 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 selamat menikmati